Sulawesi Utara patut berbangga memiliki Christiani Eugenia Teti Paruntu atau yang lebih dikenal Teti Paruntu. Bupati Minahasa Selatan dua periode ini memimpin dari 2010, 2015, dan 2016 hingga 2021. Pemimpin Golkar ini selain seorang pengusaha juga aktif dalam bidang sosial. Dalam karir dan pengabdiannya, Teti Paruntu banyak menyabat berbagai penghargaan. Di antaranya, Women of the Year 2011 versi majalah Marketeers, Anugerah Perempuan Indonesia dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI tahun 2013, Penghargaan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia pada tahun 2014 dan 2015, serta masih banyak lagi. Sebagai pemimpin Golkar, Teti Paruntu disebut-sebut sebagai kader perempuan terbaik di Sulawesi oleh pemerhati politik di Sulawesi Utara Taufik Tumbelaka. Menurut Taufik, Teti Paruntu adalah satu-satunya calon pemimpin wanita mewakili kaum perempuan dan dapat menciptakan sejarah baru terhadap kepemimpinan di Sulawesi Utara. Kepedulian yang terhadap masyarakat Sulawesi juga dibuktikan dengan mendatangi langsung serta memberikan bantuan untuk korban gempa bumi dan tsunami yang melanda Sulawesi Tenggara pada 2018 silam. Sebagai bupati, Teti dikenal sangat peduli dengan langsia di daerahnya, mulai dari memberikan bantuan langsung tunai atau BLT hingga peningkatan gizi bagi langsia. Beliau juga memberi perhatian besar pada pendidikan dengan memberikan beasiswa cita emang pande ke para pelajar dan mahasiswa di Minahasa Selatan. Bentuk nyata perhatian Teti Paruntu ini sangat membantu dan dirasakan langsung oleh masyarakat Minahasa Selatan, menjadikan Teti Paruntu sosok yang dicintai warganya. Jangan lupa save, share, dan komen video ini.